Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Uza Nazif Di video ini saya akan membahas tentang uji T Uji T atau ST adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan Uji UNO 2010 Lalu spesifikasi uji T spesifikasi uji T itu data yang berskala ukur interval atau rasio data berdistribusi normal ukuran sampel kecil kurang dari sama dengan 30 dan jika sampel kurang lebih dari 30 uji T sama dengan uji Z ini pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui lalu fungsinya itu untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut lalu kriteria ujinya itu ini melakukan no jika mutlak T hitung lebih besar dari T tabel atau P value kurang dari alpha nah ini contoh kasusnya akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merk A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketapan kenaikan pajak kendaraan data diambil dari 15 dealer data yang diperoleh adalah sebagai berikut ini datanya di tabel lalu pertanyaannya apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketapan kenaikan pajak kendaraan lalu ini ada hipotesis statistiknya karena syarat uji T itu harus berdistribusi normal maka harus dilakukan dulu uji normalitas nah no untuk uji normalitas itu sendiri data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal kemudian hipotesis statistik dari kasus tadi H0 rata-rata penjualan sepeda motor merk A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama dan H1 rata-rata penjualan sepeda motor merk A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketapan kenaikan pajak kendaraan berbeda apanya itu sendiri 5% langsung kita coba ke SPSS nya nah ini datanya sudah saya input seperti ini di bagian variable view dan seperti ini di bagian data view nah langkah pertama kita uji dulu normalitasnya ini ini pindahkan ke dependent list dua-duanya lalu pencet plot dan tem bagian normality plot with test lalu klik ok lalu klik analyze compare means lalu parat sample t-test tindakan ini ke parat variable ini juga lalu klik ok nah ini sudah ada hasilnya kita lihat dulu yang uji normalitasnya jadi apanya itu 0,05 kita lihat p-value nya ini dan ini semuanya lebih dari 0,05 kemudian nah ini hasil dari uji t-nya itu sendiri temukan t-nya negatif 1,0 0,031 lalu kembali lagi ke slide kita lihat kriteria ujinya kalau k-0 jika mutlak t-hitung lebih besar dari t-tabel t-tabelnya itu 2,144 dan mutlak t-hitungnya itu 1,031 berarti saya hitung kurang dari t-tabel dan p-value yang tadi itu lebih dari apanya jadi dapat disimpulkan 0-nya itu diterima dan rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama selamat menikmati